Akhirnya Real Madrid juara Supercopa setelah menumbangkan Atletic Club, Carlo Ancelotti cetak sejarah baru. Pelatih Carlo Ancelotti akhirnya mempersembahkan trofi pertama musim ini untuk Real Madrid. Keberhasilan tersebut diraih setelah Real Madrid menumbangkan Atletic Club pada final Supercopa Layas Piala Super Spanyol. Bermain di berlaga di Internasional King Vat di Riyad, Real Madrid menang 2-0 atas Atletic Club, Senin, 17 Januari 2022. Gol kemenangan Real Madrid dicetak Luka Modric menit ke-37 dan Karim Benzema di menit ke-50. Raihan Piala Super Spanyol ini menjadi trofi perdana untuk Real Madrid di musim 2021-2022. Sementara itu, khusus buat Carlo Ancelotti, keberhasilan juara Supercopa membuatnya menorehkan sejarah baru. Pelatih yang akrab di Sapa Don Carleto itu telah memenangkan gelar kelimanya sebagai Entrenador Real Madrid. Selain itu, Carlo Ancelotti juga menjadi pelatih Italia pertama yang sukses meraih Supercopa. Menghadapi Atletic Club yang berstatus juara bertahan, para pemain Real Madrid tampil apik dan disiplin sejak awal. Secara konsisten mereka mengatur tempo permainan sejak menit awal. Toni Kroos dan Luka Modric yang menjadi motor serangan, secara teratur mendistribusikan bola ke sisi sayap dengan pergerakan dari Lukas Vazquez dan Ferlan Mendy menjadi momok bagi Atletic Club. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.